Ya pemirsa, satu lagi calon legislatif dari Partai PKP siap melengkang ke DPR RI, yakni L.P. Sina dari Partai PKP. Nama L.P. Sina sudah sangat dikenal di Kabupaten Batanghari, bahkan sempat digadang-gadangkan maju menjadi calon kepala daerah pada Pilek 2009. Hal ini membuat L.P. Sina tak surut untuk turun ke masyarakat. Kontestasi lima tahunan pada 14 Februari mendatang semakin seru. Salah satu nama yang dipastikan ikut bertarung menuju Senayan, wakil dari Provinsi Jambi adalah L.P. Sina dari Partai PKP. Ning, sapaan dari pria asal bumi serta marakam ini, tepatnya kelahiran terusan Kabupaten Batanghari, 8 Agustus 1972, mengaku tak gentar untuk ikut bertarung merebut suara sepanyak-panyaknya. Meskipun, disadari langkahnya tak akan mudah, mengingat banyak nama besar yang ikut bertarung pula. Untuk internal PKP sendiri, tambah L.P. Sina, tidak ada patasan wilayah maupun aturan wajib tandem dengan calon legislatif atau calik di daerah. Namun, diakui L.P. Sina, dirinya tidak turun ke semua daerah di Provinsi Jambi. Ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak dikarap secara langsung olehnya untuk meraup suara. Selain karena alasan geografis yang jauh, dirinya juga menghormati reka satu partai yang merupakan asli putra daerah setempat. Saat ini, L.P. Sina mengaku fokus mendatangi dua kabupaten di mana ada basis yang telah menyumbangkan suara untuk kirinya duduk sebagai wakil di DPRD Provinsi Jambi pada daerah pemilihan Moro Jambi Batanghari dan terbukti mampu meraih suara sebanyak 17 ribuan. Untuk diketahui, untuk karir politik, nama L.P. Sina sudah sangat dikenal di Kabupaten Batanghari. Bahkan, sempat digadang-gadangkan, maju menjadi calon kepala daerah pada Pilek 2009. Untuk pertama kalinya, L.P. Sina terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Batanghari hingga berlanjut hingga dua periode yakni 2009-2014 dan 2014-2019. Pada Pilek selanjutnya tahun 2019, L.P. Sina memberanikan diri naik tingkat dan dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Moro Jambi Batanghari. L.P. Sina sekarang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 dan juga menjabat sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi. Yang pertama kalau bicara kesiapan, saya sangat siap lah, sangat siap ya kan. Tinggal lagi kan masih-masih calai kan beda-beda nih kesiapannya. Ada yang mungkin dia punya banyak duit, mungkin duit ke depan kali. Kalau abang terus terang apa, saya tak banyak duit ya kan. Abang punya banyak waktu, waktu ini perbanyak. Karena memang modal dalam politik itu dua memang, waktu dan duit. Jadi kita ini ngukur nih, makanya modal dalam politik ini kenal diri anda, kenal diri anda, kenal calon pemilihan anda. Jadi kalau misalnya kita ini kenal diri kita, duit kita mungkin tak sebanding dengan kawan yang lain ya kan. Kita punya banyak waktu, ya waktu perbanyak. Karena memang dengan waktu itu berbanyak, berbanyak silatul kami, memang itu membuat akhirnya masa gitu dan merasa dekat secara emasional dengan kita.